Intro Assalamualaikum teman-teman semuanya Balik lagi di channel youtube aku Gria Dina Oke teman-teman semuanya Buat kamu semua yang belum subscribe di channel ini Silahkan subscribe dulu Karena kali ini kita akan membahas video tutorial Bagaimana cara klaim BPJS Ketenagakerjaan Oke teman-teman semuanya Hal pertama yang harus kalian perhatikan Sebelum kalian klaim BPJS Ketenagakerjaan adalah Mempersiapkan surat keterangan kerja dari HRD Atau bagian personalia Karena itu adalah faktor utama Sebagai berkas dasar untuk pengajuan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Surat keterangan ini Bisa kamu dapatkan via hardfile Atau via digital ya teman-teman Untuk via digital Kamu bisa minta untuk dikiremi email Menggunakan format resmi Dari HRD tentunya Selanjutnya Langkah yang kedua Adalah ketika kamu sudah dapat surat keterangan kerja dari pihak HRD Silahkan kamu siapin berkas-berkasnya Atau silahkan kamu kumpulin dulu Dan dijadikan satu dengan berkas-berkas yang lainnya Apa itu berkas-berkas yang lainnya? Jadi disini bisa kalian simak Atau bisa kalian screenshot teman-teman Jadi kalian perlu menyiapkan fotokopi KTP KK, buku rekening, kartu BPJS Ketenagakerjaan Dan juga surat keterangan kerja Nah ini tuh masing-masing kalian fotokopi rangkap satu Oke selanjutnya Ketika berkas-berkas kalian sudah lengkap Silahkan kalian kumpulin dalam sebuah map Nah di dalam map itu Silahkan nanti kalian tata Ada berkas asli dan juga fotokopi Karena apa teman-teman Ketika kamu pergi ke BPJS Ketenagakerjaan Maka berkas yang dibutuhkan adalah Yang asli dan juga fotokopi Nah jika sudah lengkap Kalian bisa langsung pergi ke BPJS Ketenagakerjaan Ketika kamu pergi ke BPJS Ketenagakerjaan Gak usah takut, gak usah bingung Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini tuh Sudah tersebar di seluruh wilayah kota di Indonesia Langkah yang keempat teman-teman Ketika kamu sudah sampai di BPJS Ketenagakerjaan Kamu perlu memperhatikan dulu jam kerja di BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan memiliki jam kerja dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore Tapi untuk pelayanan klaim jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan Mereka hanya melayani dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang So buat kamu yang mau ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Bisa diperhatikan tentang waktunya ya teman-teman Nah ketika kamu sudah sampai di BPJS Ketenagakerjaan Langkah yang kelima Ketika kamu sudah melalui antrian di BPJS Ketenagakerjaan Maka kamu akan diadakan ke dropbox Atau petugas verifikasi untuk kelengkapan berkas kamu Disitu nanti berkas kamu akan diperiksa secara lengkap Persyaratannya seperti apa teman-teman Jadi pastikan berkas kamu sudah lengkap dulu ya Nah setelah itu ketika kamu sudah melalui tahap verifikasi kelengkapan berkas Maka kamu akan diarahkan ke bagian customer service BPJS Ketenagakerjaan Disini teman-teman akan dilakukan verifikasi yang kedua Nah disini itu akan dibandingkan Atau akan disamakan berkas kamu yang versi fotokopi dan juga berkas asli Disini nanti akan ada penyesuaian lebih detail Nah selanjutnya teman-teman Ketika semua berkas telah masuk dan semua persyaratan telah terpenuhi Sekarang kamu tinggal nunggu waktu aja teman-teman Karena bentar lagi klaim itu pasti akan cari kerekening kamu Karena apa? Karena dari BPJS Ketenagakerjaan itu Mereka punya SOP untuk pencairan klaimnya itu maksimal 7 hari dari kamu ngajuin teman-teman Tapi dari pengalaman yang aku alami Proses pencairannya itu kurang lebih 3 harian teman-teman So cepat banget kan? Dan seperti itu teman-teman caranya Sangat simpel sekali Buat kamu yang melihat video ini Jangan lupa di-share ke teman-teman kamu ya Karena aku yakin banget ada banyak sekali teman-teman kamu yang ngebutuhin informasi ini Karena apa? Berbagi itu indah teman-teman Sekian dari aku Terima kasih dan jangan lupa di-share ya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax